Hai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepuan Budi Rajo di mana dimulai dengan ngopi dulu sedang ngopi pagi ini ngopi dari mana nih waduh ininya Oh ini dia dari Java Halu ini on the root kalau diponder terseh selalu bawa dripek ini ada dua dari Java Halu atau dari blik biasanya ah ini kopinya udah setengah tadi sebetulnya sudah saya minum duluan setiap ini membuat ringgir mata menyelesaikan masalah kenapa menyelesaikan masalah jadi ada satu topik yang menurut saya nih mungkin kita pantas bahas untuk diskusikan berkali-kali ya mungkin enggak harinya sekali ada sekarang suatu problem yang dialami oleh beberapa mahasiswa terutama mahasiswa mahasiswa saya dan masih seorang lain yaitu ini tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak mengikuti kuliah ya tidak menyelesaikan tugasnya terus tiba-tiba pada detik terakhir itu panik mau UAS umumnya mau UAS paniknya begini waduh kok saya nggak ngerti apa-apa ya waduh udah mau UAS aja waduh tugas-tugas belum saya kumpulkan waduh dan lain sebagainya gitu ya ini dimulai dari kalau ini ya dari yang sudah-sudah itu ceritanya begini di awal itu pas mulai mulai ya pertama kali ini tek 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 terus ada masalah sedikit ya itu masalah tidak tahu ya misalnya waduh saya kok nggak ngerti itu ya nanti aja ya nanti saya pelajari atau saya nanti dengan temen nanya temen nanti saya baca gitu ya nanti itu dah satu ya ditunda satu terus mulai lanjut ke materi berikutnya yang mana materi berikutnya itu berada di atas materi sebelumnya tadi gitu ya jadi kalau kita nggak ngerti yang A tadi katakan lah ya kita mau maju ke materi yang B susah karena A nya itu kita belum ngerti benar gitu ya belum benar udah B lagi wah B ini kita larinya tuh udah udah nggak bisa lari ya kita udah ketinggalan temen-temennya udah lari sana kita ketinggalan asumsi kita temen-temen kita udah lari padahal nyatanya mereka juga ketinggalan berikutnya terus-terus sehingga merambah gitu nah sampai di akhir terus kita bing ya gitu waduh kita harus mulainya dari mana itu satu mata pelajaran mata pelajarannya ada empat atau lima belum tugas lagi ini tugas itu kerjaan ini dikerjaan juga sama seperti itu bingung ya mau mulainya dari mananya ada banyak tugas banyak kerjaan saya mulainya dari mana ya sehingga jadi untuk mulainya pun bingung gitu jangankan anda ya jangankan mahasiswa kadang saya ngarami juga ngarami juga kayak gitu ya karena saya itu multitasking banyak kerjaan ya multitasking multitanggal multidisiplin banyaklah tanggung jawab saya yang kalau saya diceritakan nanti ada stres sendiri ikutan stres nggak poinnya adalah gini kusut ya di kepala kita nih kusut waduh ada banyak yang ini dan kita tidak tahu harus mulai dari mana ini cara saya nih cara saya adalah satu ya mulai dari mana aja dari mana aja itu kalau kayak benangnya kita kusut atau kalau di tempat saya kabel ya kabel udah kusut kan kita nggak tahu ujungnya nggak tahu dimana ini dimana ini kusut kita tahu kabel ini mau kita tata kusut kabelnya saya tuh sering itu kabel ini kabel jaringan ya sama kabel itu musik juga kabel ini colokan gitar kabel ke keyboard ke mixer wah itu pokoknya pusing lah mulai dari mana ya mulain kita ada ini tak gini oh kita urai sambil kita tahu kita cari ujungnya dulu ya oh ujungnya berujung kita rangkai satu persatu satu persatu lama iya kalau kita ngelihat kusut itu nggak dimulai ya tetap kusut tapi kalau kita mulai nyari ya kita mulai itu something ya nah barulah kita lihat progres tapi memang progresnya itu lambat ya kita harus sadar juga bahwa dia ini kan udah kusut sudah sudah lanjut kusut kalau dari awal-awal kabelnya kita susun dengan baik nggak kusut kita manusia lah ya yang bisa nyusun dengan baik itu mungkin saya nggak tahu ya statusnya 5% 10% 20% nggak tahu ya tapi sebagian besar tidak justru justru kayak kita-kita ini ngusut gitu udah mulai itu ketemu ujungnya dan dalam pelajaran juga gitu oh ketemu ujungnya ini oke kita terus dari situ ya baru kita lalu nah T1 dia itu yang kedua kan masalahnya waktu ya memang masalahnya waktu gitu forget about waktu ya forget about waktu kalau kita nginkirin waktu itu susah ya karena skillnya udah nggak kekejar jadi kita yang 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 ini dulu ya makanya inget nggak ada video saya mungkin saya masukin tahun tahunnya disini juga ya yang 60% sekarang tuh lebih bagus daripada 90% 3 minggu lagi nah itu tadi ya waktu itu memang gitu ya udah yang bisa dikerjain kerjain sekarang hasilnya kayak gitu hasilnya kayak gitu tapi ada hasil hasilnya dapet D hasil daripada F nggak bisa A ya nggak bisa lah karena kita tadi sudah salah ya next time better tapi daripada nggak kita kerjain nggak lulus kalau kita kerjain dapet D alhamdulillah D ya harus gitu lah ya ya saya Pak Budi ngajarin yang nggak bener eh bukan gitu ya kita ngajarin tuh ngajarin survival di dalam kehidupan dalam kehidupan tuh begitu ya kita tidak bisa ideal idealnya A semualah ada lah yang A semua ada yang A B A B ada yang A B C A B C oke D juga punya yang salah D juga punya loh saya jadi maksudnya gitu ya oke udah ya jadi itu tadi time nggak bisa mikirin dulu itu ya yang penting kita kerjakan sekarang right now hasil right now jadi hasil ada dokumentasikan hasil ada tulis hasil ada catat gitu yang poin ketiga catat catat tuh gini dituliskan setelah itu kalau kusut ya kan kalau ditalar atau dimasih di kotak itu kusut karena ini nanti kemana gitu saya tuliskan ah itu di tas saya itu ada buku catatan saya saya nulis ya kayak kemarin tuh harus saya memberikan chairman chairman ya kan saya memimpin acara tuh 2 hari harus membuka antara session harus memberikan komentar di akhir session harus kasih komentar lagi besoknya lagi gitu kan kalau dipikir-pikir waduh saya harus ngomong apanya apa gitu kan ya oh saya tulis aja di kertas cek 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 hari ini poin ini saya akan ngomong ini ini panah gini 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 ya tau gak itu catatan itu gak saya pakai lagi tapi bukan itu poinnya bukan gak saya pakai dibaca gitu enggak 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 poinnya adalah itu menguraikan kekusutan di kepala ini saya tuliskan oh ini gini gini oh iya iya ini gini gini oh yang ini gini nanti sesi kedua saya ngomong ini penutupannya kayaknya saya ini kayaknya ini kayaknya kan belum tahu juga ya tergantung hari itu kan oke kayaknya gini kayaknya gini saya tebak aja udah jadi kalau worst case worst case saya punya ini jadi kalau saya mau ngomong apa ada nilainya berapa 50 55 60 mungkin ya nah setelah itu saya eksekusi lagi saya udah tahu runutannya seperti apa jadi di kepala saya sudah clear saya harus gini 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 yang bagian nanti malam atau nanti sore itu sudah ada itu 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 jadi saya udah gak pikirin lagi karena saya udah tahu itu nanti saya udah ada catatannya gitu yang bagian pertama ini jadi saya udah gak kusut lagi jadi kalau kusutnya itu tadi ada 25 ya kusutnya sekarang tinggal 5 kusutnya lumayan loh 20 dari 5 jadi kita ini lebih mikirin yang itu 5 ya bahkan kalau saya bisa mengurai lagi oke saya pikirkan kusut 1 aja nanti dari 25 ya 24 nya nanti kusut 1 ini saya beresin dulu satu kusut ini beresin dulu ya jadi yang pagi ini saya buat sambutan itu dulu ya saya buat pembukaan itu dulu gitu ya udah kusut beres kusut kedua materi presentasi saya oke saya beresin materi presentasi kusut 2 tinggal 23 lagi skala itu memang bikin nakutkan ya skill ada ini salah satu orang mahasiswa saya itu yang harus ngurusin 100 hektare tanah gak jadi apa-apa saya bilang gini udah gini aja kamu ngurusin 1 hektare aja 99 nya itu lupakan aja lupakan bahwa kamu punya 100 hektare satu aja digurusin sampai bagus benar terus itu nanti di replicate kalau 1 udah benar ya tahun ini kita bereskan 1 tahun kedua barusan bereskan 2 dan 3 tahun 3 dan seterusnya kita ya kalau orang-orang bilang baby steps ya jadi kalau saya ya duit aja hajar aja boleh jadi nah untuk mengatasi kekusutan yang ada ini kita juga harus sadar bahwa orang lain juga sama seperti kita kita tidak sendirian kusut ya itu ya terus yang berikutnya itu ya itu menenangkan hati kita yang sekarang kita pecahkan memang sudah kusut kusut harus diuraikan mulainya dari mana dari mana saja yang penting mulai gitu ya nah kalau mulai udah ngeliatan tek 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 gini ya kan kekusutan kabel kalau saya atau apalah ya kabel atau apalah ya kita udah lihat oh ujungnya disana oh berarti saya berhenti disini saya mulai dari ujungnya karena saya udah ketemu ini masih kusut ya kusut tapi udah ketemu ah itu dia ujungnya nah saya mulai dari ujung saya keluarin satu-satu gitu ya nah itu juga sama kekusutan kita banyak tadi ya membelajarin mana mau nyelesaikan tugas mana kusut nih udah kita mulai dari sini dulu oh yang ini ternyata membutuhkan itu yaudah ini oh yang ini membutuhkan itu ah ujungnya ini yaudah saya mulai dari ujungnya ini kita runut lagi ya runut lagi runutnya lagi dengan metode yang tadi ya sekarang dokumentasikan sekarang catat sekarang tuliskan sekarang ini tuliskan itu bukan untuk di-submit bukan untuk diapa-apa tapi untuk menguraikan kekusutan tujuannya menguraikannya jadi kita buat catatan catatannya tidak dipakai lagi nggak apa-apa tidak masalah karena bukan itu tujuannya bukan catatannya rapi terus dipakai kita buat contekan lagi untuk buat catatannya baik nggak nggak gitu ya itu metodologi saya gitu dan so far so good lah ya jadi di kepala saya ada 25 kerjaan satu selesai satu selesai nilainya nah dengan metodologi gitu ya nah yang saya sebutkan itu 60% lebih bagus sekarang daripada nilai 93 minggu lagi lama-kelamaan usaha kita yang pertama kali the first step itu karena kita udah biasa memecahkan gitu peta kamel udah 75 udah B eh belum deh C C itu ya udah C lah udah lulus maksudnya C tapi kan kita nggak puas jadiin B oke jadiin B eh bisa sih kerjaan jadi A tapi ini ada kerjaan yang lain ya udah kita kerjaan yang lain lagi B terima aja Alhamdulillah aja lah dapat B ya abis itu kita bereskan yang lain supaya kita nggak mikirin itu waduh orang lain udah patah biarin aja IPK saya jadi banyak B yang lain A forget it nggak apa-apa ya yang penting 25 problem tadi turun jadi 24 problem jadi 23 jadi 2 dan lama-kelamaan dia tinggal 3 ya kita nggak bisa lah ya membereskan semua problem pasti ada masalah ya mana nggak apa-apa tinggalin aja nanti abis 3 ini muncul lagi tambah lagi ya 3 lagi jadi 6 ini nggak apa-apa tapi metodologinya tadi gitu dan kita tidak stress yang utama itu tidak stress nggak perlu tegang gitu ya berkusutan itu nggak bikin kusut lah gitu ya gitu tapi saya harus ngopi dulu nih ngopi membuat saya tidak kusut ya ya Alhamdulillah ya jadi gitu semuanya ya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semuanya ya jangan stress nggak usah depresi nggak usah kusut uraikan jreng metodologi paburi Assalamualaikum terima kasih